Hai Ya Gue dalam angka intro Jadi yaudah Langsung aja Di video kali ini Gue akan menchallenge diri gue sendiri Dimana gue akan mencoba bertahan hidup Selama 100 hari Di better minecraft Dan juga Sebenernya gue gak sendirian disini Karena gue ditemani oleh beberapa temen-temen gue Dan juga gue menchallenge mereka juga Untuk Ikutan Bersama gue Bertahan hidup Selama 100 hari Di better minecraft Dan orang-orang itu adalah Kacamata JM Bewan Valo Dan juga Bimo Gaming HD Sebenernya ada satu lagi Yaitu ada Gladio Cuman karena dia gak punya youtube Jadi ya Ya Dia juga ikutan channel sini Dan Di 100 hari better minecraft ini Gue gak banyak build Karena Gue udah lama gak bermain minecraft Dan gue ingin mencoba mengeksplore lebih jauh tentang better minecraft Dan Gue pengen melihat apakah diri gue bisa bertahan hidup selama 100 hari Dan apakah gue kuat Untuk mengeksplore seluruh dunia Di dunia better minecraft Dan semua itu akan terjawab Di dalam video ini temen-temen Jadi yaudah Daripada kelamaan langsung Ke video ini aja Enjoy Di hari pertama kita langsung spawn di atas awan Atau di sebuah pulau yang sangat besar Dan disini sedikit dongok Sebenernya Karena kita kudet banget Gimana kita gak tahu Kalau bawasannya Inventory bisa kita lihat guys Jadi ya Kita kudet Dan Kayaknya emang kita terlalu lama Tidak bermain minecraft Jadi Seperti inilah Setelah itu aku mencoba melihat sekeliling Dan Terlihat Sebuah Water Temple Persis banget Di bawah kita temen-temen Dan ini sebuah Spawn point yang sangat luar biasa Dimana kita ada di atas Pulau yang dende Dan di bawahnya itu ada water temple guys Ini Bener-bener di luar nalar sih Jadi ini perfect banget Dimana ketika nanti Aku ingin Menjelajah water temple Aku tinggal kesini gitu Dan seperti biasa Di awal Kalau survival Kita harus mencari Yang namanya kayu guys Karena kayu adalah Salah satu Kebutuhan untuk kita hidup gitu Untuk kedepannya gitu Karena tanpa kayu Kita gak bisa hidup Dan tiba-tiba Aku diketok Sama main dan jatuh Kan ya KALAK BA Karena banyak banget Dari si Hewan-hewan laut babi Jadi Aku mati Ya Baru hidup langsung lagi Mantap Dan setelah itu kita turun Dan ini aku melihat dari bawah Untuk petang temple Dan tempat kita spawn tadi Dan ternyata ada diamond disana Diamond Di sebuah pulau yang terpencil Ini luar biasa sih Cuman Aku gak mau ngambil ya Karena terlalu tinggi gitu Kemudian aku mencari lagi kayu Mendebang kayu Untuk mendapatkan beberapa Profeti dari kayu juga Dan kemudian Aku menemukan Sebuah makhluk aneh Gak tau ini makhluk apaan Tapi ketika kita diteketin Ini aku akan mencari Tiba-tiba Nah Jadi ya Gilang Dispear Nah disini aku mencoba membuat grafting table Tanpa membuat beberapa tools-tools yang diperlukan Karena Aku ingin mengupdate toolsku menjadi Stun gitu Dan disini kuget lagi ya Karena kita baru tau juga Kalau crafting table itu bisa terlihat seperti itu Dan barang-barangnya bisa tertinggal Ya Ya Vakta gue baru membuat Tiga gue main ya Bah Mau bikin tools aja lama banget ya Gara-gara ini emang Gara-gara ini emang Gada bangke emang ini musku ya Jadi sangat sulit untuk Membuat tools ya Lalu di hari kedua Aku langsung mencari beberapa batu Untuk mengupgrade tools ya Dan setelah mencari batu Aku menemukan sebuah Kura-kura kali ya Gak tau kura-kura atau apa ini ya Ya sejenis kura-kura gitu ya Dan kemudian aku juga menemukan kura-kura dan langsung gue ambil Karena itu bakal berguna untuk nantinya Untuk membuat bookshelf atau apapun atau buku pun gitu Dan aku juga membunuh Beberapa Kambing Untuk Aku gunakan Untuk menjadi sebuah kasur gitu Dan disini aku menemukan juga trompet Bisa aja sih sebenernya Dan ketika aku melihat sebuah di map Itu ada sebuah rumah yang sangat dekat dengan posisi kita Kau gak tau itu rumah apaan Karena itu rumah lumayan besar Dan bukan sebuah village juga sebenernya Dan akhirnya kita sampai Di sebuah rumah Dan mah yang menghancurkan Ya Padahal ada pintu masuk Mantap Kita langsung nge-looting Yang ada di rumah ini Sebenernya gak bagus-bagus banget isinya Ya Banyak makanan sih Cuman Kurang ngertin penerutku Karena Kita membutuhkan yang lebih bagus gitu Seperti iron, diamond Atau hal yang lainnya gitu kan Tapi tiba-tiba Mahen mempukul Beruang kayaknya ini ya Dan akhirnya diserang guys Dan ini juga udah malem Jadi aku menyuruh Amaril Untuk membuat Untuk membuat Membuat kasur Dan disini aku mencoba Membantu Mahen Tapi aku malah bener-bener Beruangnya masuk ke rumah Dan akhirnya Mahen Mati Itulah asap Karena mengganggu Ini amaril kayaknya Lupa Kalau Bikin kasur Harus satu Bul dan Ya Emang kita Udah terlalu Lama gak main-main Jadi beginilah ya Ya Dan ini hari ketiga Dimana kita langsung Ingin melanjutkan perjalanan Karena kita tidak ingin Terlalu berlama-lama Disini Jadi kita langsung Lanjutkan perjalanan Dan di perjalanan Kita menemukan Tumbukan banyak Melon Dan kita langsung Ngambilnya Untuk pudi-pudi Makanan kita Kedepannya Karena melon Lumayan juga sih Walaupun Nambaknya dikit Cuman Itu sangat berguna Untuk Membuat jadi Sebuah makanan Dan Mahen Menemukan King Kong Yang sedang memakan Daunnya Tapi kata Mahen Kali itu lagi Makan kayu Pedal daun Yang gak bisa bedain Mantap Setelah itu Kita mulai berjalan lagi Dan Mahen Mencoba meleman Creeper Tapi creepernya Malah meledak Memang ngejaga Dan disini Kita melihat Sebuah monyet Tapi seperti biasa Kita Mahen Mencari Keributan Dengan hewan-newan Yang ada disini Tadi beruang Sekarang monyet Emang Perembang Aduh Dan ternyata Dideket dari tempat Monyet tadi Ada rumah lagi Dan ini sebenarnya Desa kecil Dan ini sebenarnya desa kecil ya Kalau boleh lihat Dan mutingannya seperti biasa Tidak terlalu bagus Karena Cuma makanan Dan ada bed disitu Jadi aku ambil Ada juga Ayam warna-warni Sebenarnya bukan ayam warna-warni sih Ini mungkin karena modnya Jadi Ayam yang lebih warna-warni Dan disini Mahen Ngetok Semut Angkerang Tapi yang Dikejar Alah gua Memang Paksa Mahen ya Yang dibukul Siapa Yang diserang Siapa Aduh Dan disini Aku mencoba tidur Tetapi Tiba-tiba Ada Triper Melontak Di sini Dan Kasurku hilang Emang Emang Susah banget ya Banyak banget Yang gangguin Gua tidur nyantai Gak bisa bro Duh Lalu di hari kelima Kita melanjutkan perjalanan Dan Aku menemukan Sebuah Temple Gak tau ini Temple Temple Kayak jungle temple Atau bukan Tapi keliatannya Beda ya Jadi Disini Aku mencoba Menjelajah ini Temple Yang Terlihat Biasa aja Di bagian atas Tapi ketika Aku gali Itu Ada sebuah dungeon Di dalam ya Teman-teman Dan Aku mencoba Ngelootingnya Bersama Amaril Disini Mahin udah keluar Karena Dia ada urusan Di luar Jadi Aku cuman berdua Dengan amaril Menjelajah Dungeon ini Dan dari dungeon ini Berisi beberapa Spider Ada spider Yang beracun Dan spider Yang biasa Jadi ya Lumayan gampang Untuk Menjelajahnya Karena tidak ada Skeleton Yang menembak Dari jauh Menurutku sih Begitu ya Disini aku waspada Dan terlihat Ada jebakan Untuk Orang-orang yang ingin Melihat itu Jadi jebakannya Aku hancurkan Terlebih dahulu Dan Memang Row-row yang Sangat Membagongkan Disana Gitu kan Dan Dideket sini Aku juga menemukan Sebuah chest Yang lootingannya Lumayan Daripada rumah-rumah Yang sebelumnya Jadi Aku langsung Meng-lootingnya Dan Lumayan 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 Dapat gold Bahwa kunci Sanya Rooting kelas Aku mencoba Menjari-jari Lebih dalam Dan ternyata Lebih banyak Monster-monster Spider Di dalam sana Jadi aku cukup Berhati-hati Untuk disini Supaya Tidak ada Blinder Atau mati Lagi Setelah tadi Baru hidup Langsung mati Sama kumpulan Ikan-ikan Menyebalkan Itu ya Nah Aku gak sadar Kalau di belakang Gua ada spider Dan disini Panik Panik banget Karena Darah aku udah Satu hurt Sisa satu hurt Jadi Paniknya Bener-bener Panik Panik banget Sih Parah Skill issue Udah terlalu lama Mau gak main-main Efeknya jadi Begitulah Dan di bagian Paling dalam Ada sebuah Chess Yang Lo tingannya Juga Gatau ya Karena udah Diambil sama Amaril duluan Jadi aku gak bisa Ngeliat Apa yang ada Di Chess itu Lalu di hari ke-8 Aku melanjutkan Penjelajahan Dan Aku menemukan Sebuah Semut Angkeran Yang tadi Ternyata Kalau gak dipukul Itu baik Gapakan Jerang kita Tapi Kalau dipukul Ya Kayak main Yang tadi Malahnya Yang Yang diserang Aku Gitu Bukan si Mahen Membagong Aku dan Amaril Langsung Mencari Tempat Untuk Membuat Base Sementara Karena Kayaknya Aku berpikir Disini Kita butuh Base Untuk Kita bertahan Hidup Jadi Di hari ke-8 Ini Kita mencari Lokasi Dimana Untuk Kita membuat Rumah Dan Segala Macamnya Dan Disini Tanahnya Sangat luas Dan Aku sangat Suka Karena Dikit Pohon-pohon Yang berada Disini Jadi Itu Akan Memudahkan Aku Ketika Nanti Aku Build Tidak Usah Mendebak Pohon Dulu Dan Langsung Tinggal Meratakan Tanah Dan Selesai That's it Ini Ada Beberapa Rakun Yang Meminta Makan Tapi Emang Enggak Puas-puas Walaupun Sudah Dikasih Makan Minta Mulu Sudah Namanya Juga Rakun Guys Kayak Sih Kayak Gitu Di Tengah Perjalanan Aku Menemukan Sebuah Ikan Dan Kalau dari Feeling aku Sini Ikan Terbang Cuman Gatau Karena Aku baru Melihat Ikan-ikan Ini Di Dunia Ini Gitu Jadi Aku Pikir Ini Ikan Terbang Karena Ikannya Bisa Terbang Terbangan Di Udara Walaupun Terbang Nggak Setinggi Gagak Tapi Menurutku Itu Ikan Terbang Kemudian Aku Mencoba Menjelajah Lagi Di Bagian Bagian Sekitar Sini Karena Area Ini Sangat Luas Aku Lagi-lagi Menemukan Sebuah Hewan Tapi Hewan Itu Kasian Sekali Menyendiri Di Sebuah Pulau Terpencil Dan Sepertinya Dia Tersesat Nggak Bisa Kemana Mana Dan Disini Aku Melihat Di Map Aku Melihat Sebuah Bison Disana Dan Mencoba Mendatangin Ya Karena Ya Bison Gak 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 Pernah Terlihat Di Survival Biasa Gitu Dan Kukira Tadinya Bison Itu Bakal Menyerang Ternyata Dia Baik Dan Emang Tidak Menyerang Kalau Dipukul Gak Tau Ya Bakal Nyerang Atau Nggak Karena Kalau Beruang Kan Walaupun Gak Dipukul Bisa Nyerang Kita Tapi Kalau Bison Kayaknya Nggak Jadi Emang Dia Friendly Banget Disini Main Kok Main Abarin Mendapatkan Trompet Yang Aku Dapatkan Jadi Selalu Mainkannya Karena Kayaknya Dia Suka Banget Gitu Dengan Trompet Itu Dan Akhirnya Kita Melubukan Sebuah Tempat Di Mana Kita Akan Membuat Base Disini Nantinya Dan Tanpa Berlama-lama Aku Langsung Membuat Chess Untuk Menyimpan Barang-barang Yang Mengganggu Divertoriku Dan Setelah Membuat Chess Aku Langsung Membuat Sebuah Farm Karena Kita Membutuhkan Banyak Makanan Dan Makanan Kita Emang Terlalu Sedikit Jadi Aku Putuskan Untuk Langsung Membuat Farm Karena Farm Itu Udah Sangat Berguna Untuk Kedepannya Jadi Akhirnya Aku Untuk Membuat Farm Dan Sebelum Membuat Farm Aku Menyempatkan Diri Untuk Menanam Sugar Can Karena Sugar Can Ini Sangat Berguna Seperti Yang Bila Tadi Karena Itu Nanti Kedepannya Bakal Membuat Untuk Membuat Book Self Dan Juga Buku Dan Itu Sangat Diperlukan Sebuah Sugar Can Ya Kau Gatuh Kenapa Ini World Ini Dunia Selalu Hujan Kayaknya Lagi Sedih Guys Lagi Bersedih Makanya Nangis Buku Makanya Hujan Terus Gitu Ya Aneh Sih Sebenernya Ya Udah Lah Ya Dan Kemudian Disini Aku Membuat Farm Akhirnya Setelah Tadi Mencoba Meratakan Tanah Dan Menanam Sugar Can Karena Makanan Kita Tipis Jadi Susah Kalau Menanam Hidup Tanpa Makanan Ini Gal Yang Ada Kita Nanti Aku Lumayan Berat Sebenernya Permain Game Better Minecraft Ini Tapi Aku Tetap Fight Untuk Mencoba Menjelajah Di Dunia Better Minecraft Karena Sangat Berat Gis Bener Berat Jadi Kadang Nge-lag Gitu Aku Disini Menemukan Lobster Dan Mencoba Bunuh Ternyata Zong Tidak Dapat Apa Apa Aku Kira Bakal Dapat Daging Lobster Terkarn Itu Kan Sangat Lumayan Tapi Ternyata 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 Gak Dapat Apapun Dan Dalam Perjalanan Aku Mencoba Mencari Sugar Can Yang Ada Karena Sugar Can Kita Masih Tibis Banget Jadi Aku Mencoba Mencari Beberapa Sugar Can Yang Yang Bisa Ku Ambil Di Tengah Perjalanan Pun Aku Menemukan Sebuah Gatau Ini Tubuhan Apa Aku Pertama Kali Ngeliat Cuman tubuhannya itu gak bisa dimakan Dan cuman bisa jadi kayak Objek build aja gitu Buat memperbagus area gitu Jadi yaudah aku cuekin Gak aku ambil semua karena Menurutku gak berguna gitu Kayak gak bisa dimakan buat apa gitu kan Disini aku juga menemukan sebuah sign Gatau ini 2000 BL itu maksudnya apa Dan aku masih mencoba mencerna dan mencari Sampai sekarang Maksud dari sign ini tuh apa gitu kan Bagi kalian yang tau coba Bisa komen di ke bawah aja ya guys ya Karena aku pun bingung Itu fungsi dari sign itu tuh apa gitu Kemudian begitu sampe rumah Aku langsung menanam seluruh sugerikan yang aku dapatkan Karena Semakin banyak sugerikan yang kita tanam Ketika dia tumbuh Akan semakin banyak juga yang bakal kita panen Jadi Itu sangat luar biasa Tidak berguna ya Setelah aku kembali Ternyata amaryl udah Membuatkan aku beberapa tools dari iron Karena dia tadi kita membagi tugas Aku mencari sugarcane dan dia mencari beberapa iron Untuk dibuat menjadi tools Karena kita sangat butuh iron iron ini Ketika nanti kita mining Kita menemukan diamond itu Kita membutuhkan sebuah tools iron Disini ketika aku mencari makanan Tiba-tiba ada power skeleton yang spawn Aku gak ekspek sih Aku pun mencoba melawan mereka semua Untuk Membasmi mereka semua Mencoba adrenalin lah ya Apakah aku bisa melawan mereka semua Atau aku akan skill issue Dan ya Satu mati Disini aku menggunakan kapak Karena kapak itu damagenya lebih gede Daripada bedang Jadi Ya oke lah Untuk menyerang Skeleton-skeleton babi ini Ya aku berhasil mengalahkan mereka semua Walaupun ada ngelag-ngelag dikit Tapi yaudahlah ya Aku juga menemukan Sekumpulan nasi Kalau disini Tulisannya rice Berarti nasi Aku pun masih bingung Gimana cara memasak mereka Karena aku belum mengeksplore lebih jauh Tentang makanan-makanan Yang ada di dunia ini Jadi Ya intinya Diambil aja dulu Siapa tau Bisa berguna nanti Dan aku juga menemukan Baru babi-babi ini Dan aku langsung memunuhnya Karena Daging babi sangat berguna Untuk Kedepannya guys Karena itu makanan yang paling worth it Sebelum Bolton carrot Karena Nabahnya tuh banyak banget gitu Si Daging babi ini Disini amaril terdc Karena koneksi dia yang celek Jadi akhirnya aku memutuskan untuk Kebawah Untuk menggali-gali atau mining Tipis-tipis Sambil menunggu amaril yang Masuk lagi ke dalam server Karena emang kan diamond kita juga kurang Jadi aku Berinisiatif Untuk Mining Kecil-kecilan lah Masuknya Untuk mencari beberapa diamond Dan beberapa resource yang ada di dalam goa Termasuk koal Karena Koal kita tipis banget Dari awal emang kita belum ada mining sama sekali Dan kita full menjelajahkan Jadi kita membutuhkan buni-buni koal lah gitu ya Dan setelah lumayan dalam Aku menemukan sebuah block yang asing menurutku Jadi aku mencoba membokarnya Kukira ada sesuatu di dalam sini Ternyata tidak ada deh guys Zong ternyata ya Lalu setelah masuk ke bagian paling dalam Itu aku menemukan sebuah goa Gua kecil dimana gua itu Bernyak berhubung ke gua-gua yang lain Jadi Ini menurutku Lumayan worth it Dan di dalam gua itu Aku menemukan Sebuah Goblin Goblin kecil yang Menjual atau Menukarlah ya Menukar beberapa tools yang bisa ditukar gitu kan Sebenernya disini aku menemukan fortune 4 Tetapi Aku belum ada buku fortune 3 guys Atau bisa dibilang Ya harusnya ada buku fortune 3 dan picket diamond ya Cuman sayang sekali Aku belum mendapatkan fortune 3 Kalau kita dapat Sebenernya kita bisa dapat fortune 4 Dan itu sangat worth it banget sih Buat penukarannya Tapi Ya Kembali lagi Kita gak punya buku fortune 3 guys Disini aku menemukan beberapa kendi Dan aku mencoba menghancurkannya Dan Di dalam kendi itu mendapatkan torch Itu sangat lumayan banget sih sebenernya Cuman itu random ya Gak semua kendi itu berisikan torch Jadi Ya Random aja gitu Kadang barang berguna Kadang barang gak berguna gitu kan Disini aku mencoba menjelajah lagi Lebih dalam Ke area Goanya Dan mencoba mencari resource-resource yang ada Dari Iron Gold Koal Sampai diamond juga Dan Di goa ini Memakan waktu yang lumayan lama Ya Karena Sangat luas ya guys Dari goanya sendiri Dan akhirnya Setelah memutar sekian lama Aku Menemukan Diamond Yay Walaupun tadi kita udah mendapatkan Beberapa diamond Di Looting-looting atas Walaupun cuma satu ya Tapi gak apa-apa Lumayan Dan disini aku juga mendapatkan Dua diamond Jadi juga lumayan lah ya Buat bisa bikin tools Sebenernya Dari Dua Diamond Tambah satu Mungkin 3 kan Bisa dapet picket diamond Jadi lumayan banget guys Disini aku akan terus mencoba menjelajah Ke bagian lebih dalam lagi Dari goa ini Tetapi Tidak menemukan Budi-budi diamond lagi Jadi Aku memutuskan untuk kembali awalnya Tetapi aku tersesat Karena aku lupa jalan pulang Dan ketika mencari jalan pulang Aku menemukan sebuah hewan Di dalam gua Aku gak tau itu hewan apa Entah jarang atau enggak Dan karena aku merasa Udah terlalu lama di dalam gua Jadi aku gak mau terlalu ngurusin hewan ini Kalau dari keliatannya sih kayak Kura-kura Kura-kura bukannya Iya kayak gitu lah Intinya ya Hampir kayak kura-kura Jadi aku hanya melihat dari jauh Karena takutnya nanti Ketika aku terlalu lama di dalam sini Memakan banyak hari Dan jadinya Semua hal yang udah aku rencanakan Jadi gagal gitu kan Ya gara-gara aku lupa jalan masuk Aku jadi tersesat Dan itu memakan banyak banget hari sih guys Gara-gara tersesat doang gitu kan Dan akhirnya setelah berputar-putar Sangat lama Akhirnya aku menemukan Jalan keluarnya Ya disini aku melewatinnya dulu Padahal tadi udah ngelewatin Tapi terlewati ya Dan selama aku di dalam itu Amaril Memperbagus bagian atas Atau bisa dibilang base kita Itu diperbagus olehnya Dengan menambahkan beberapa Bangunan Di bagian farm guys Nah seperti yang kalian lihat Dia sudah membuild sedikit lah ya Ini masuknya sedikit Untuk memperbagus farm kita Karena farm kita terlalu Terlihat polos Jika tidak dikasih Eksterior-ksterior seperti ini teman-teman Aku malah lebih memilih Untuk menarik sapi Karena kalau kita bunuh Nanti dianya bakal mati Dan kita gak bisa memeliharanya guys Jadi akhirnya disini aku menarik sapi Walaupun dianya satu ya Tapi lumayan Karena tinggal mencari satu sapi lagi Untuk dijadikan Dan dikawinkan Dan mereka akan beranak-pinak ya Dan kemudian bakal kita bunuh nantinya Karena itu cara bertahan hidup di dunia Better Minecraft ini guys Tanpa makanan kita gak bisa hidup guys Sumba dah Kayak Apa ya guys Batang karna aja gitu Lalu di hari ke-26 Aku mencoba mengasih tau Amaril Bahwasannya ada beberapa ayam-ayam Yang bisa kita tarik juga Dan ternyata Amaril nge-lag Ya Dia terbang karena gak wali Emang Internet Amaril jelek banget guys Makanya dia sering nge-lag ya Di server ini Makanya tuh Terbang cok Dan akhirnya mau hilang Dan akhirnya aku memutuskan Sambil menunggu amat yang datang kembali Aku memilih menjelajah Lagi karena Aku masih belum melihat banyak Tentang dunia better minecraft ini Dan aku menemukan Gatau itu Itu burung apa ya Karena gak bisa aku Iming-imingi dengan binci Jadi kupikir dia gak bisa Ditaming gitu I don't know Karena emang Burungnya terbang terus Gak mau turun aja Atau dia takut sama diriku Atau gimana Gak tau juga deh Lalu waktu udah malam Dan akhirnya aku memutuskan Untuk tidur Tetapi ada Si spider gaguh ini ya Jadi tidur aku terganggu Dan akhirnya aku tidur Di awal hari 2 Oktober 27 Aku mencoba memanen beberapa sugarcane Dan kembali menenam ya Untuk Membuat sugarcane ini makin panjang dan luas Dan makin banyak ketika nanti mereka udah siap panen Karena semakin banyak sugarcane yang kita tanem Semakin banyak juga si panen yang bakal kita dapatkan Dan aku memutuskan juga untuk Menjelajah lebih jauh dengan kapal Dan menemukan sebuah Kapal terdampar bukannya Atau raft Gak tau deh Soalnya ini Gak berbentuk kapal Dan gak berbentuk raft juga Jadi aku sedikit bingung Ini kapal atau raft gitu kan Dan aku membuka cs-nya Ya Lootingannya sampah Yang kukira lumayan berguna Ternyata Tidak berguna sama sekali Kemudian dalam berjalan Halo guys Gitu gak tau monster apaan ya Dia membawa pancingan Kayaknya buat narik si ikan itu Karena aku pesimis Bisa ngelawan dia Akhirnya aku skip Karena takut Menjadi titik balik aku sendiri gitu Dan aku malah mati gitu kan Bakal ribet nantinya Jadi akhirnya aku memilih untuk skipnya Dan tidak peduli kepadanya gitu kan Lalu di tengah perjalanan Aku disini menemukan sebuah Apa ini ya Tunnel Tower Tower Gatau Ya pokoknya itulah ya Di sebuah ini Dan ada Lootingannya Dan lootingannya cuman golden sword Tapi lumayan sebenernya Looting 2 dan fire aspect Tinggal mencari mending aja Buat ngebuat Si pedang ini jadi lebih bagus gitu kan Lalu di hari ke-28 Aku mencoba balik Ke rumah Karena penjelajahanku Gua rasa udah terlalu jauh Tiba-tiba aku menemukan sebuah buah ya guys Kukira yang buayanya tadi baik-baik saja ya Ternyata Menyerang juga kayak beruang Disini aku mencoba ngelawannya Dan not expected momento ya Ternyata Buaya itu Bisa menggigitku Dan Ngerangkep gitu loh Jadinya aku gak bisa gerak sama sekali Dan Emang dong Dan tiba-tiba ketika aku respon Aku berada di tempat spawn pertama Wah Udah sih ini udah jauh banget lagi Ah udah ribet banget ini Dan aku disini udah Kesel banget sebenernya Karena Ngesponnya di posisi awal gitu Kayak nyebelin banget gitu Mana jauh lagi perjalanannya Aduh Aduh Ya Memakan Beberapa hari lagi untuk perjalanan Ke ini Ke rumah ya Karena sangat jauh guys Jauh banget Gila Jadi Memakan waktu yang sangat lama ya Akhir ya Setelah perjalanan panjang Aku sampai rumah juga Dan Amaril juga Udah masuk lagi Jadi Udah aman banget lah Ketika aku mau ngambil barang nanti ya Tapi Ya aku mencoba Mengambil beberapa makanan dulu disini Untuk Aku supaya tidak kelaparan nanti ketika Ngambil barang-barangku yang ada di Dekot Buaya tadi ya Disini aku nyuruh Amaril untuk langsung ikut Tenganku untuk mengambil beberapa barang Tetapi dia kasihkan narik ayam Gis Oh babi Disuruh cepet-cepet Mana kasihkan narik ayam duluan Gia Aduh Aduh Dan ini aku masih dalam perjalanan Menuju ke tempat buaya-buaya itu Buaya darat emang babi ya Buaya darat Dan tiba-tiba aku diserang sama Gak tau Itu bukan trident sih Kalau dari kelihatannya ya Karena Emang bukan trident gitu Gak tau ini monster apaan Karena pertama kali aku ngeliatnya Jadi Disini aku bagi tugas Amaril yang menyerangnya Dan aku bakal Mencoba Mengalihkan perhatiannya gitu Dan akhirnya Amaril berhasil ngalahin si monster ini guys Coba kalian yang tau Ini monster apaan Komen di bawah deh Aku soalnya pasti bertanya-tanya Itu monster apaan Karena Dia juga bisa Ngelempar kayak trident Cuma bukan trident gitu Karena bentuknya kayak spear gitu loh Kayak tombak gitu kan Jadi aku pikir Itu emang bukan trident gitu Dan akhirnya aku Sampai disini Dan Aku mencoba ngambil item Dan Wait Coba kita rewind Itu kan ada transfer item ya Kenapa dirimu Mengambil Satu-satu gitu Aduh Aduh Ada Ada fitur Tapi tidak digunakan gitu Baru digunakan ketika Barangnya udah dikit Emang rada-rada ini Siapa sih yang main cok Cok Dari ke-29 Aku dan Amaril memutuskan Untuk menjelajah lagi Lebih jauh Di dunia Better Minecraft ini Karena Kita berdua Masih bertanya-tanya Ada apa aja sih Disini gitu kan Dan Aku ketular main guys Menghancurkan rumah Villager Dari belakang ya Karena Ripetnya Dari pintu dulu tuh Dan Looting aja gak terlalu bagus Sebenernya ya Seperti biasa Makanan-makanan Dan makanan gitu kan Karena Ya Tidak terlalu bagus Disini juga Mendapatkan beberapa Bukain canting Cuman gak Terlalu bagus-bagus banget Karena yang bagus Cuman Projectile Protection 4 Dan itu Menurutku Gak terlalu berkundang Untuk diarmor Karena itu Cuman bisa Mempertahankan dari Tembakan ya Kalau gak salah ya Aku pun lupa Sebenernya Ya Begitulah Di rumah ini Yang Lootingannya Sedikit Tidak berguna ya Dan disini ada creeper Aku mencoba One by one Tetapi Tiba-tiba Nge-lag Untuk ada amaril Dan tidak jadi Melendak Ya creeper itu ya Sedikit panik Tapi yaudah Dan disini aku mencoba Berjalan Dan tiba-tiba Ada creeper Disitu Dan amaril Ini gak expect banget sih Tiba-tiba Creepernya di depan mata Dan dateng Dan malah Ngebuduh si avaril Gitu Karena baru Tending Lihat belakang Disini Aku juga menemukan Topher yang sama Kayak tadi Dan ada golden sword Berisi Mending Dan itu berguna Banget sih Gila Golden sword Mending Wah Udah Gak bakal bisa Hancur Itu Perfect Tomat Gitu Kan Kemudian Aku juga Menemukan Waystone Dimana Waystone Sangat berguna Nantinya Buat Di rumah Jadi aku putuskan Untuk mengambil Si waystone Ini Buat Ditaruh Di rumah Nantinya Guys Lalu di hari 31 Aku menemukan Sebuah Pingwin Oke Si Pingwin Ini Bisa Ditemp Pake Ikan Cuman Gak tau Karena Kita Gak Punya Ikan Yang Tersedia Di kantong Kita Berdua Jadi Aku Sama Amaril Cuman Melihatnya Dan Akhirnya Kita Meng Skip Mereka Semua Dan Melanjutkan Perjalanan Teman 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 Dunia Ini Sering Banget Hujan Bingung Aku Hujan Mulu Hari 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 Jadi Ya Kayak Emang Lagi Sedih Si Dunia Ini Disini Aku Melihat Sebuah Apa Tumbuhan Atau Engga Yang Tumbuh Di Atas Kayak Teratai Gitu Ternyata Bukan Ternyata Itu Emang Di Bawah Ya Gitu Karena Dia Panjang Jadi Keliatannya Kayak Di Atas Lalu Aku Menemukan Sebuah Apa Dia Hewan Apa Ini Gak Tau Karena Aku Baru Pertama Kali Melihat Juga Dan Kayak Tikus Tapi Bukan Tikus Jadi Tikus Atau Bukan Gatau Lalu Tinggal Perjalanan Aku Menemukan Sebuah Village Dimana Ini Village Nanti Bakal Berudah Banget Buat Kita Membuat Villager Breeder Dan Kita Bisa Membuat Mereka Jadi Sistem Kerja Paksa Mereka Bekerja Untuk Mendapatkan Buku Buku Yang Bagus Disini Kita Berdua Mencoba Menjarah Bagian Bagian Dari Dan Sepertinya Amaril Mendapatkan Beberapa Yang Bagus Dan Aku Tidak Terlalu Ingin Menjarah Jadi Semua Penjarahanku Kasih Kepada Amaril Aku Melihat Sunset Dan Sunsetnya Tidak Terlihat Tidak Terlihat Sama Sekali Karena Gak Ngerender Dan Ini Fenomena Salah satu Fenomena Yang Sangat Not Extentive Ada Diamond Di Atas Gunung Kapan Lagi Diamond Ngespawn Di Atas Gunung Di Better Minecraft Doa Ganjeng Lalu Didekat Dari Village Tadi Ada Sebuah Tower Dimana Tower Ini Dari Lootingannya Sih Gak Bagus Bagus Banget Ya Tetapi Yang Berguna Cuma Satu Yaitu Waston Di Atas Tower Ini Itu Sangat Berguna Banget Looting Barrel Dan Segala Macem Gak Terlalu Berguna Karena Cuma Isinya Makanan 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 Ambil Bosen Looting Makanan Terus Di Tadi Ada Sebuah Rumah Dan Lagi Lagi Menjebol Bagian Belakang Padahal Ada Pintu Di Bukan Emang Aler Di Pintu Dan Aku Mencoba Menjara Tempat Ini Dan Menemukan Sebuah Map Ini Baru Lutingan Bagus Dan Aku Gak Tau Ini Map Apa Berguna Atau Tidak Aku Gak Tau Jadi Masih Ngawang Sebenernya Ini Map Berguna Atau Enggak Karena Gak Tau Undead Crip Map Buat Apa Dan Fungsinya Apa Dan Isinya Apa Nanti Disitu Tuh Gak Tau Gita Masih Ngawang Disini Dan Akhir Aku Mendapatkan Map Dan Itu Terlihat Tidak Jauh Sebenernya Jadi Keputuskan Nanti Untuk Mencarinya Ketika Sudah Selesai Membuat Rumah Guys Dari Ke 35 Kita Melanjutkan Perjalanan Dan Di depan Rumah Tadi Ada Iglo Dan Kukira Iglo Itu Bisa Bergunah Tidak Bergunah Karena Gak Ada Isinya Sama Sekali Dan Setelah Perjalanan Lumayan Panjang Aku Mencoba Menjajah Lagi Dan Tiba Tiba Amaril Mati Dari Ketinggian Emang Kocak Udah Berapa Lawa Sih Gak Main Minecraft Gitu Aja Gak Bisa Akurasi Buat Kemagian Air Gitu Lalu Di Hari Ke 37 Aku Menurutkan Sebuah Village Lagi Yang Lumayan Jauh Dari Desa Yang Pertama Tadi Yang Kita Temukan Karena Perjalanannya Memang Membutuhkan Sekitar Dua Hari Dari Desa Yang Awal Untuk Desa Ini Jadi Menurutku Emang Lumayan Jauh Di Desa Ini Dan Di Desa Ini Aku Langsung Menemukan Sebuah Weston Tadi Dan Akhirnya Aku Buka Juga Weston Disini Aku Menemukan Sebuah Hal Yang Belum Pernah Kuliat Lagi Yaitu Golem Dari Chopper Dan Golem Nggak Bergerak Rama Sekali Dan Nggak Tahu Kegunaan Ini Apaan Sampai Bingung Sendiri Ini Buat Apa Fungsinya Apa Gitu Kayak Terfuck Masih Gitu Kalau Air Golem Berguna Buat Apa Namanya Buat Ngelidungin Si Villager Tapi Ini Dua Golem Ini Tuh Nggak Tahu Kegunaannya Apa Dan Emang Mereka Tuh Buat Apa Tuh Nggak Tahu Lagi Bingung Juga Pertama Kali Melihat Si Dua Golem Ini Yang Tidak Bergerak Dan Tapi Walaupun Diem Kayak Gitu Bisa Dihit Dan Dia Punya Darah Wah Nggak Tahu Lagi Ini Apaan Dan Tidak Jauh Dari Desa Tadi Ada Dua Rumah Yang Elite Kalau Kulihat Dari Map Karena Memang Rumahnya Elite Banget Gitu Terlihat Sangat Elite Dan Disini Aku Menemukan Sebuah Moonstans Start Tahu Nggak Tahu Ini Fungsi Dari Item Ini Apaan Tapi Sepertinya Sedikit Berguna Ada Gary Sebuah Seorang Villager Yang Kutemukan Menjual Blue Journal Tahu Tahu Kegunaan Blue Journal Ini Awalnya Apa Dan Akhirnya Aku Mencoba Melajarinya Apa Itu Blue Jurnal Ternyata Lain Selain Nether Portal Sama Tempat Dan Aku Ini Sedikit Kepo Portal Portal Itu Fungsinya Apa Gitu Karena Ya Itu Tadi Ada Nether Portal Sain Portal Ada Portal Sain Bender Portal Kayak Wow Kayaknya Tempat Yang Bagus Dan Akhirnya Disini Amaril Menukar Bukunya Dengan Blue Journal Dan Setelah Aku Mempelajari Dari Blue Journal Itu Ternyata Flint Estil Yang Dijual Gary Lah Itu Yang Untuk Membuka Portal Itu Tadi Gitu Kan Dapat Kau Duit Ruin Map Sama Blood Map Kemudian Aku Menjelajah Lebih Jauh Lagi Ke Desa Desa Lain Dan Disini Aku Menemukan Dua Map Yang Gatau Berguna Atau Tidak Karena Aku Belum Menjelajah Menjelajah Lumayan Karena Mendapatkan Dua Map Sekaligus Dari Satu Yang Sama Itu Sangat Berguna Tapi Gatau Looting Dari Si Map Ini Berguna Atau Gatau Karena Kita Belum Menjelajah J Dan Didekat Desa Tadi Aku Menemukan Sebuah Village Lagi Disini Aku Menjelajah Village Didekat Village Yang Tadi Kita Singgah Ada Sebuah Arter Tower Sebutannya Atau Apa Gatau Juga Jadi Arter Tower Itu Lagi Kita Diserang Petum Juga Akhirnya Aku Tidur Di Arter Tower Tadi Teman Tidak Jauh Dari Arter Tower Kita Menemukan Sebuah Kayak Sompam Gitu Tapi Lalu Akhirnya Di Hari Ke 42 Aku Mutuskan Untuk Pulang Dan Tiba Tiba Kita Diserang Treden Dan Aku Mencoba Melawannya Dengan Skill Skill Ku Tetapi Nge Lack Banget Jadi Gak Bisa Kulawan Sendiri Di Trident Oh Lihat Ngelek Banget Aku Tidak Ketika Aku Lagi Man Tidak Laman Si Trident Ada Naga 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 Atau Wyvern Gitu Ya Gatau Dih Kayak Naga Gitu Sih Kalau Dilihat Ya Tapi Kalau Dari Feeling Aku Bukan Naga Tapi Naga Bukan Naga Kayak Naga Gatau Dah Itulah Pokoknya Dan Sambil Menunggu Amaril Balik Aku Mencoba Mengelur Waktu Dan Bisa Ngebung Bias Ngelek Banget Gitu Kan Setelah Selesai Mengalahkan Si Dronet Bawa Trident Tadi Aku Mencari Kemberadaan Sinaga Tadi Tapi Kita Udah Kehilangan Gatau Sinaga Itu Pergi Kemana Karena Tiba-tiba Menghilang Aja Gitu Kan Dan Karena Udah Terlalu Lama Juga Untuk Mencari Tempat Akhirnya Aku Mutuskan Berjalan Dan Gak Lupa Aku Untuk Ke Dapatkan Lagi Karena Biar Lebih Mudah Untuk Perjalanan Ke Desa Desa Ini Nantinya Lalu Di Tengah Perjalanan Aku Menemukan Sebuah Makam Dan Makam Tidak Berguna Sebenernya Karena Gak Ada Apapun Gitu Apaan Sih Gak Guna Baket Gitu Di Depan Makam Itu Ada Sebuah Runtuhan Yang Lutih Gitu Bagus Bagus Banget Karena Isinya Cuma Koal 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 Dan Sebuah Fenomena Dor Dan Batu Satu Guys Bayangin Aya Sebuah Fenomena Yang Tidak Pernah Jarang Dilihat Sih Lebih Tepat Ya Jarang Terlihat Di Minecraft Gitu Kan Lalu Di Dalam Perjalanan Pulang Juga Kita Menemukan Sebuah Hewan Apa Itu Yang Bau Pentuk Gitu Gaya Kalau Gak Salah Dan Setelah Melihat Hewan Itu Akhirnya Kita Sampai Ke Rumah Lagi Dan Aku Langsung Menanam Semua Tumbuhan Tubuhan Yang Aku Temukan Di Village Village Tadi Teman Teman Karena Bakal Sangat Berguna Kedepannya Apalagi Potato Potato Sangat The Best Buat Tanam Lalu Di Hari Ke 49 Aku Menemukan Sebuah Gerombolan Sapi Dan Akhirnya Mencoba Menariknya Karah Rumah Dan Ketika Aku Menarik Sapi Sapi Ini Tiba Tiba Amari Luda Buit Lagi Dan Memperbagus Area Farm Lagi Gis Ya Walaupun Gak Bagus Bagus Banget Sih Kalau Dari Luar Terlihat Polos Gitu Kan Karena Kotak Doang Dan Gak Ada Exterior Lagi Ya Sapi Sapinya Gak Mau Baris Satu Satu Untuk Masuk Jadi Susah Masuk Akhirnya Karena Bantuan Dari Amaril Si Sapi Sapi Itu Bisa Masuk Semua Teman Tuan Dan Aku Suga Menaruh Waston Di Rumah Karena Di Perjalanan Kemarin Kita Mendapatkan Dua Waston Dan Akhirnya Aku Mutuskan Untuk Menaruh Waston Satu Lagi Di Rumah Supaya Telepok Telepok Enak Lalu Setelah Menaruh Waston Itu Aku Mencoba Mencari Kayu Untuk Membuat Rumah Karena Jadi Hari 50 Ini Dan Kita Membutuhkan Rumah Untuk Singgah Jadi Aku Mutuskan Mencari Kayu Terdekat Karena Kayu Ini Yang Bakal Kugunakan Untuk Membuat Rumah Lalu Membuat Rumah Aku Memutuskan Untuk Meratakan Dan Membersihkan Area Sekitar Supaya Dalam Pembuil Tan Itu Lebih Enak Itu Lalu Tiba-tiba Ada Villager Yang Bisa Melepar Kapak Aku Pun Terhiran Kok Kapak Bisa Dilempar Dan Aku Mencoba Melepar Kapak Itu Pun Gak Bisa Gitu Dan Aku Berharap Si Kapak Itu Tadi Bisa Diambil Ternyata Gak Bisa Dan Si Villager Itu Tadi Gak Ngedrop Kapak Itu Sama Sekali Gitu Kan Bisa Dindrop Kayaknya Bakal Menjadi Item Yang Berharga Cuman Sayang Sekali Si Villager Nggak Ngedrop Kapak Akhirnya Di Hari 51 Aku Langsung Membuat Rumah Karena Rumah Ini Untuk Aku Berhadapan Hidup Bersama Amal Terima Ini Rumah Pertama Kita Dan Ini Sebenarnya Rumah Biasa Karena Konsepnya Cuma Dari Otak Aku Yang Ada Di Otak Aku Udah Aku Jalanin Karena Emang Gak Ada Konsep Awal Bentuk Dari Rumah Ini Jadi Aku Build Ngarang Aja Sudah Sebenarnya Ada Di Otak Aku Aja Bentuk Bentuk Abstract Yang Biasanya Aku Build Dengan Penuh Detailing Tapi Untuk Awal Terlihat Abstract Dan Sangat Jelek Dilihat Dan Untuk Kumpul Rumah Ini Memakan Sekitar 3 Hari Karena Dari Desain Dan Konsep Adanya Jawa Takakun Doang Jadinya Membutuhkan Revisi Revisi Yang Banyak Jadi Memakan Waktu Yang Lumayan Banyak Lalu Di Hari 55 Aku Mulai Mencoba Bertelling Bagian Bagian Rumah Ini Karena Kalau Kayak Gini Doang Itu Kayak Jelek Banget Bentuk Ya Kayak Bukan Seorang Sendiri Kok Yang Ngebuduk Jadi Akhirnya Aku Mencoba Detailing Rumah Dari Bagian Eksterior Karena Interior Gak Terlihat Jadi Interior Aku Cuekin Dan Aku Mencoba Detailing Bagian Eksterior Karena Biar Gak Terlalu Flat Flat Lenget Gitu Keliatannya Dan Coba Banyak Hal Yang Aku Lakukan Dibagian Eksterior Ini Dan Menjadi Hal Yang Luar Biasa Nanti Ketika Dilihat Gis Ketika Sien Dari Detailing Detailing Ini Jadi Dan Membutuhkan Waktu Yang Lama Dan Karena Aku Udah Bosan Untuk Mendetailing Akhirnya Karena Aku Melihat Ada Berapa Perumbulan Villager Dimap Jadi Aku Datangin Dan Aku Coba Fight Melawan Ya Bukan 1 V1 Tapi 2 V1 Di Disini Karena Aku Membutuhkan Beberapa Daun Untuk Mendetailing Rumah Lain Jadi Aku Putuskan Untuk Mengambil Beberapa Daun Di Dekat Di Hutan Dekat Rumah Dan Detailing Seperti Biasa Menggunakan Kombinasi Dari Batu Dan Juga Daun Lalu Ada Kayu Yang Digunakan Ini Udah Templet Templet Kemudian Aku Menaruh Campfire Di Pocok Pocok Rumah Karena Itu Bakal Menjadi Tanda Juga Nantinya Ketika Kita Tersesan Walaupun Udah Mad Cuman Ketika Ada Asep Asep Dari Campfire Ini Bakal Berguna Untuk Penglihatan Kita Dari Jauh Lalu Aku Membuat Kolam Kucing Kucilan Di Dekat Rumah Atau Di Pocok Rumah Ini Detailing Kolam Ini Sangat Luar Biasa Bagus Mendekorasi Bagian Luar Dari Si Rumah Yang Gisi Nah Kan Ya Jadi Keren Banget Si Rubah Ya Gara Gara Detailing Detailing Random Ini Ya Karena Detailing Random Itu Lalu Di Tempat Bekas Dari Si Bedbed Yang Tadi Tersisa Aku Putuskan Menjual Dan Ternyata Malam Hari Ada Beberapa Phantom Yang Menyerang Ku Tetapi Ya Mereka Kuat Sangat Enggak Sangat Kuat Untuk Melawanku Ya Akhirnya Aku Bantai Sendiri Karena Pedangku Ini Udah Gigi Wad Sudah Campuran Looting 2 Fire Aspect Smite Sama Ending Jadi Enak Banget Gitu Udah Perfecto Buat Pedang Gold Yang Jarang Banget Biasanya Pake Pedang Gold Tapi Aku Mencoba Maka Pedang Gold Ini Lalu Dari Ke 59 Aku Putuskan Untuk Mencari Beberapa Bookshelf Bookshelf Yang Ada Di Village Tetapi Di Village Pertama Ini Hill Karena Enggak Ada Bookshelf Yang Kutemukan Sama Sekali Kenapa Aku Mencari Bookshelf Karena Aku Plannya Ingin Membuat Enchanting Table Teman Teman Karena Aku Mencukkan Enchanting Room Untuk Mengenchant Beberapa Tools Dan Didekat Desa Tadi Ternyata Ada Beehive Yang Pengen Aku Ambil Tetapi Lebah Lebah Yang Warna Warni Gak Masuk Jadi Kucuekin Aje Karena Kalau Satu Lebah Doang Kurang Gitu Aku Awalnya Pengen Bawa Dua Lebah Tetapi Ternyata Si Lebah Yang Tadi Gak Masuk Jadinya Eh Kucuekin Lalu Di Village Kedua Aku Mencoba Mencari Bookshelf Lagi Di Village Ini Karena Gak Ada Bookshelf Sama Sekali Tapi Ketika Aku Mencoba Kedeket Ke Rumah Nya Gary Pun Juga Nihil Karena Gak Ada Bookshelf Sama Sekali Tetapi Di Rumah Yang Deket Gary Yang Di Bagian Bawah Itu Ada Bookshelf Walaupun Cuman Dua 4 4 4 1 2 3 4 Ya Nah Ini Di rumah Yang Deket Gary Ada 4 Bookshelf Lumayan Karena Bisa Kita Manfaatkan Untuk Membuat Bookshelf juga Nantinya Selalu Di Desa Ketiga Aku Baru Menemukan Beberapa Bookshelf Yang Berguna Buatku Karena Dari Desa Dua Desa Tadi Sangat Song Gak Ada Bookshelf Sama Sekali Cuman Dan ya aku juga sayang banget sih di hari-hari sebelumnya Yang waktu kita melakukan perjalanan Itu kan banyak rumah ya Dan disitu juga menemukan banyak full self kan Tetapi aku gak ngancurin full self itu gitu Dan di dalam perjalanan aku pulang Aku menemukan perbuang yang tadi mencoba di kalahkan oleh Mahen Tapi waktu itu udah nyerah aku Dan aku mencoba perlawannya disini Tetapi ya Mati Mantap Udah sosokan Wah wah mati lah ini Nah Emang dongong Akhirnya aku mencoba mengambil barang-barangku lagi Dan kembali ke village tadi Karena jaraknya yang lumayan dekat Jadi ya terlalu makan waktu yang lama Jadi ya Karena aku masih melihat beruang tadi Aku mencoba bales udang ke beruang ini Karena udah Dan aku mencoba memenuhkan ruang ini Akhirnya aku berhasil membunuh beruang babi ini ya Jadi beruang atau babi? Nggak tahu Setelah membunuh beruang itu akhirnya aku memutuskan untuk pulang dan kembali ke rumah Karena plan kita tadi awalnya adalah untuk membuat Enchanting group Dan tadi selama aku mencari Aku mengasih tugas kepada Amaril Untuk mencari beberapa pesendian Dan juga beberapa diamond Untuk keberlangsungan hidup kita ke depannya gitu guys Karena Amaril tuh buat nyari resource tuh gokil banget guys Karena emang sangat luar biasa dia untuk mencari resource resource begitu Jadi aku serahkan kepadanya untuk mencari resource resource itu Setelah itu akhirnya karena Amaril juga menemukan beberapa bookshelf Ya akhirnya dia Aku serahkan bookshelf kepadanya Dan disini aku mencoba membuat Enchanting table ya Ya Ada kotak sih sebenernya ya Cuman ya kalian lihat aja deh nanti Nah itu dia diamond yang didapatkan oleh The Amaril 41 diamond itu luar biasa banget sih Gila banget gitu kan Ya Eh lu mau bikin Enchanting table atau mau bikin apa Mungkin Agak begituan Ya Lupakan lu Lupakan lu Ya Iya Lupakan lu Ya Udah berapa lama sih gue main mainframe aja Ya sampe lupa bikin Enchanting table sendiri Astagfirullah Emongan emong Yang Disini aku mencoba meminta Amaril book Karena aku pikir aku butuhkan 2 book Tapi kayaknya cahat pokoknya Cuman butuhin 1 Ya sudahlah ya Namanya juga udah lama gak main mainframe ya Ya kan Belagi kantul kan Gnnggok Emang Dongo? Akhirnya disini aku mencoba mencontek gimana caranya bikinin setting table Nah, kayak gitu ya Hmm Dongo, salah lagi Dongo, ah Udah nyontek, salah Aduh, aduh, malu Mas, mas Udah nyontek, salah lagi Dah lah, gak usah main craft dulu Aduh, aduh Kasian banget orang ini Lalu akhirnya aku memutuskan untuk membuat plan setting room Di belakang rumah Yang emang udah kita ratakan Dan kita rapikan bagian Tanah-tanahnya gitu kan Karena aku gak mau terlalu sulit untuk bikin setting room ya Jadi, aku buat aja secara sederhana Dan aku buat di outdoor guys Karena di outdoor lebih simple Dan lebih gampang Buat ngedekorasinya nantinya gitu kan Lalu disini aku membuat beberapa tools dari diamond Karena diamondku dan diamond yang ditemukan sama Ariel tadi Lumayan untuk bisa membuat beberapa tools Jadi, aku langsung membuat tools dan juga armor dari diamond Berlama-lama dan banyak ketchup lagi guys ya Karena emang plannya setelah ini kita bakal menjelajah ke nether Jadi, aku bersiapkan semuanya Supaya diriku lebih kuat gitu ketika di nether nanti gitu Dan disini aku menyuruh Amaril untuk mengencankan Karena exp Amaril lebih banyak Dari badaku yang lebih sering mati ya dari tadi Dan sambil menunggu Amaril yang mengencankan semua barang-barangku Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari Beberapa obsidian untuk membuat nether portal nantinya Karena obsidian tersesat tadi hanya tersesat 4 Dan itu tidak cukup untuk membuat nether portal nantinya Dan setelah mendapatkan beberapa persediaan Disini Amaril masih afk Jadi aku mencoba melawan beberapa Kerubulan zombie lah Kerubulan mob lah ya maksudnya Dan sangat banyak terlihat Skill isu ku ya Yang mukbul gak kena lah Terus yang creeper meledak lah Ya jelas banget emang ini Udah terlalu apa kayaknya Enggak main Minecraft ini Jadi kayak begini kan Semangin emangnya Nah disini ketika aku lagi fokus ke spider Tiba-tiba dan So Ya Kayak Enchanting roomnya hancur Gara keledakan creeper Aduh Aduh Hari-hari Hari-hari Dan kemudian semua tools dan armorku Udah di enchant oleh Amaril Temen-temen Dan ya Ini sangat kuat Karena aku request ke Amaril Untuk celana dan Baju itu dipakein fire protection Sedangkan Sedangkan untuk Helm sama sepatu tuh Pake Protection pad gitu Lalu di hari ke-63 Akhirnya aku dan Amaril Masukkan untuk bagian Nether Dan disini Amaril Yang paling ngokor Aku mencoba mencari beberapa Nether Dan ketika mencari Nether Aku menemukan ancient debris Temen-temen Ini sebuah keberuntungan Yang luar biasa Menemukan ancient debris secara tidak sengaja Luar biasa Lalu akhirnya di hari ke-64 Setelah Amaril kembali dari tidur ya Setelah kembali dari overworld Kita langsung memutuskan untuk Menjelajah Karena di map kita itu ada Satu bangunan Yang sangat mencuri perhatian kita Yang belum pernah kita lihat juga Dan ternyata itu emang bangunan Yang hampir mirip kayak Bensin remnant Tapi bukan Bastian remnant Dan disini terdengar suara-suara bless Kukira bless itu Bless biasa Tapi ternyata Blessnya berbeda guys Nah itu dia Blessnya kayak ada tameng gitu loh Kayak beda banget ya Disini aku mau coba ngepanahnya Tapi Karena mungkin Si bless itu ada tamengnya Jadi gak bisa pake Panah ya Itu sangat menyebal Karena Pake panah tuh iya dah Blast membatai bless bersebabnya Cuman ya kelebihannya Blast ini gak bisa naik pake Cuman bisa membulkan deket Waktu itu Jadinya Ya lebih mudah lah Untuk diburu gitu Walaupun Karena dia punya armor Di depannya tadi Jadi Ketahanan tubuh dia tuh Makin kuat gitu Daripada Blast-blast yang biasa kita tengah Dan karena terlalu banyaknya Blast yang masuk tadi Akhirnya Kita munculkan untuk menutup Area yang Diperlukan Dan ketika kita mau melihat Bagian bawah dari tower ini Malah Blast-blast itu muncul dari bawah guys Jadi Menurut aku Dan ramahnya Saat mengganggu Akhirnya kita tutup lagi Sini bagian Yang kita bolongin Dan akhirnya Karena kita gak mau terlalu lama Terlalu habis ini Aku mencoba Untuk mencari Gimana semuanya Yang kita akan menghubungi Blast-blast ini Gitu kan Cuman ketika kita mau Perobos ke depan Itu Lumayan banyak Jadi kita gak bisa Melaju lebih jauh dari itu Akhirnya Aku dan Amaril Membagi tugas Dimana Aku bakal menarik Perhatian para Blast-blast itu Sedangkan Amaril Bakal mencoba Mencari spot-spot Yang ada Dan ini Menarakan Selamat Blast-blast Di atas Di atas bangunan tadi Lumayan Lumayan Luka kan sebetulnya Karena mereka gak ada habisnya Disini Karena saking lamanya Dan gak ada habisnya Akhirnya aku memutuskan Untuk turun lagi ke bawah Untuk Mengajukan Beberapa Spawner-spawner dari place itu Dan lootingan disini Lumayan bagus Sebenernya Karena mendapatkan banyak sekali Diamond Fox Armor Dan ternyata Tidak banyak Blast Sudah ada juga Mitter skeleton berkepala 2 Disini Dan akhirnya Aku menyuruh Amaril Untuk menghancurkan dia Karena itu bakal Membuat Repot Nantinya Dan satu Dari spawner Blast tadi Berhasil kuhancurkan Lalu aku juga Menghancurkan lagi Spawner Dari Witter skeleton Yang kepalanya Dua Atau Witter skeleton Bisa dia Cacat apa Dari sini Aku mencoba Gluting-gluting Lagi Dan lagi-lagi dapet Demoners Armor Dan ini dia Spawner Dari Tadi Dan Mencoba Gluting Lagi Dan disini Mendapatkan Banyak sekali Potion Yang Gitu Lepuk Gitu Ketika Splash Potion Isinya Cuman Water Jadi Gak Berguna Mereka Kemudian Setelah Menghancurkan semua Spawner Yang ada Bagian bawah Titapun Jatuh Injil Ya Ya Ketua ada beberapa place yang spawn jadi kurasa aku meninggalkan satu spawner yang belum ditancungkan dan akhirnya kita ke tower yang ini dan ternyata bener masih ada spawner di bawah tower ini pokoknya masih ada beberapa place yang spawn di teke-teke tower ini dan loading-an di tower ini sangat luar biasa kita mendapatkan komedding dari tower ini ini first time looting yang terbagus setelah perjalanan panjang selama 65 hari ya di betterwinecraft lalu akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi di nether untuk mencari beberapa looting-looting yang bagus dan disini aku menemukan sebuah aliran kayak lava ya awalnya aku kira lava gitu kan karena ya hampir kayak lava yang beda tekstur aja gitu dan akhirnya aku tahu kalau itu bukan lava dan itu tidak memberikan damage sama sekali karena si Amaril jatuh ke situ dan dia bilang gak kena damage sama sekali jadi akhirnya karena aku kepo aku mendekatinya dan mencoba berenang bis-bis ya bener-bener gak kena damage jadi wah ini hal baru lagi sih buatku sih karena ada sebuah kealilan yang gak ada kealilan yang tiba-tiba setelah kita nyemluk ke linit aliran tadi ada nyamuk yang menyedok ke darah kita tapi jadi itu bisa kebuk karena itu sangat gampang dan tiba-tiba ada gas yang gak gini juga emang udah sama gak bisa ngelawan masih aja ngelawan ya gas ini ya babi ya setelah dari situ aku pun mencoba melanjutkan perjalanan mencari eh lutingan-lutingan yang bagus lagi ke depannya dan disini kukira aku udah menutup semuanya dan tiba-tiba ya aku terdantong tetapi disini aku mencoba tenang sebenernya sih panik juga ya mencoba tenang karena armorku yang lumayan kuat untuk menahan dari lava-lava ini karena fire protection tadi jadi hehh lavanya gak begitu berasa gitu jadi dia bener-bener bisa ketahan lah gitu ya sebenernya panik sih gis tapi mencoba tenang aja lalu setelah dari situ akhirnya kita menemukan sebuah bangunan bangunan baru yang bener-bener kita lihat dan nutingan disini tuh sangat luar biasa gendeng cuman ya isinya gitu-gitu doang sih sebenernya gak terlalu gimana-gimana banget jadi ya di bangunan ini aku fokus nge rooting gitu nge rooting dan nge rooting gitu karena emang gak ada yang buat guna lagi dari bangunan ini dan yang paling bikin heran tuh ya pintunya doang tuh pintunya bisa bikin gini gis ini fenomena baru sih yang baru pertama kali kulihat sih sebenernya emang 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 sebagusnya bagus aku suka better man emang sebagusnya itu gis karena pintu-pintu kayak gini baru pertama kali kulihat gitu tuh ya tiba-tiba si braga ngepukul pigmen mungkin refleks ya refleks buat di pindah kiri karena dia tiba-tiba ngeliat si pigmen-pigmen di dekat nah dari bangunan tadi emm kita menemukan sebuah Nether Fortress dimana Nether Fortress ini juga main diuntukkan ya bukan seperti Nether Fortress biasanya jadi kita pun langsung memutuskan untuk putih raja nya jadi awal langsung jadi sama oleh para blaze blaze babi ya sih gak bisa ngapa ngapain sih karena lebih gampang ada blaze blaze nya armor tadi jadi lebih gampang lalu kita menemukan sebuah apa nih ya pintu masuk pintu masuk dari si nether fortress ini guys karena ini nether fortress yang sangat berbeda dari yang biasa biasanya dan ini terasa asing bagi kita karena dari bentukannya aja itu udah berbeda banget guys dan looting nya emang lumayan bagus karena kita mendapatkan banyak diamond disini jadi lumayan banget lah untuk menambahkan bugi diamond gitu lalu ketika kita mencoba naik tiba-tiba kita sisul disapa oleh dari mana yang pikir yang sangat bagus dan yang aktif malam akhirnya kita bertiga berhasil diratakan kita mati semua gitu akhirnya kita lanjutkan ke lantai 2 nya dan disini mungkinannya juga bagus karena gak tau ya karena gak tau ya nether fortress ini lumayan oke lah buat lutingannya gitu dan karena aku juga udah punya pedang yang sangat luar biasa jadi Wither Skeleton bukan lawanku sekarang Wither Skeleton bukan lawanku sekarang jadi udah gampang banget lah untuk membunuh Wither Skeleton gitu apalagi kalian ketika punya rencanan smite itu udah enak banget untuk membunuh karena Wither Skeleton tingis lalu kita ke bagian paling atas dari tower tower ini dan ketika aku dari atas jadi aku membalaskan dendam agar meniksa mereka dari atas lalu kita invada mas tenta admira sejum teman 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 Ma dan setelah berhasil mengangkat para penutupnya itu kita mencoba ke bagian paling bawah dan ternyata di natural fortress ini ada sebagian bawahnya ada dronenya gitu kan dan looknya juga bagus dan disitu ada bom gak tau kegunaan bom itu apaan jadi kita masih kawang aja itu bom buat apa dan di bagian labirin dari natural fortress ini berguna banget karena mendapatkan bawahnya keletingan-letingan bagus guys coba deh dari gold, diamond, buku, main janting buku, sampe natural sword pun kita dapatkan di bagian labirin natural fortress ini teman lalu akhirnya kita pun keluar dari labirin natural fortress dan benua menjelajah ke bagian dan fortress yang belum kita jelajahin tadi teman-teman dimana disitu aku menemukan hal yang sangat tak terduga di tempat itu karena kayaknya itu cuma bisa ditemuin di tempat ini gitu dan ya ini aku mendapatkan sebuah eh apa ya namanya dragon egg telur naga telur naga yang udah ku cari-cari selama ini karena yang ku kira cuma bisa ku dapatkan dari ketika kita melawarkan ender dragon ternyata bisa kita dapatkan di nether fortress teman-teman akhirnya setelah keluar dari nether aku pun memutuskan untuk menghidupkan si ether dragon ini karena yang ku lihat-lihat kalau ender dragon mau hidup itu harus di ketinggian 200 teman-teman itu yang ku dapatkan dari researchku kemarin gitu kan tetapi ternyata gak juga karena itu tidak terlalu diperlukan walaupun di bawah di bagian dasar aja masih bisa hidup gitu ternyata gak perlu di ketinggian 200 guys ya coba-coba sih sebenernya karena kan masih awam ya tentang better minecraft ini ya jadi kita coba-coba aja dan ternyata emang gak perlu di ketinggian 200 gitu buat mendapatkan eh mendapatkan kan menetaskan menetaskan dari si ether dragon ini guys gitu lalu di hari ke-72 aku mencoba mengecek lagi di ether dragon ini karena udah satu hari lewat ku kira dia udah menetas ternyata belum ya kupikir kan kan aku gak tau ya durasinya itu berapa berapa lama dia bakal menetas segala macem ya jadi ya aku ngawang aja ku kira satu hari itu udah bisa buat ngetasin si tulur naga ini ternyata belum dan tiba-tiba ketika aku sampai atas ini Amaril ngasih tau kalau dia nemuin sebuah naga hijau di deket desa Jarmures yang desa yang paling ujung paling jauh dari rumah kita gitu dan akhirnya aku mencoba mendatanginya karena itu bakal jadi bagus karena naga kita bakal ada dua dan itu nanti kita bisa ngebreednya guys dan ngebreed dan bisa menjadi naga ketiga nantinya gitu kan dan disini Amaril bilang kalau posisi dari naga itu ada di east atau di sisi kanan lah ya dari tempat aku spawn tadi dari si weston cuma disini aku minta untuk mengirimkan koordinat supaya lebih pasti lagi posisinya dimana teman-teman karena tanpa koordinat itu serang akurat gitu buat mencarinya dan akhirnya setelah mengikuti koordinat aku bertemu dengan Amaril dan benar saja ada naga hijau di dekatnya wah tapi kalau ku liat dari bentuknya itu berbeda dengan naga yang menyerangku tadi karena beda banget karena yang menyerang aku tadi itu sayapnya kan di belakang ekornya itu ada sayap lagi sedangkan naga yang ini itu gak ada berasih tadi itu bukan naga gitu entah wyvern atau apa dan akhirnya setelah aku mendapatkan naga ini aku pun mencoba terbang dengan naga ini dan pulang bersama naga ini dan di hari ke-73 aku mengeceknya kembali dan belum ada tali-tali untuk menetas dan aku juga bingung ini butuh berapa lama untuk si telur ini menetas gitu kan lalu akhirnya karena aku pikir gak terlalu butuh untuk di atas atau di ketinggian 200 akhirnya aku putuskan untuk membedakan si Aether Dragon ini ke bagian bawah temen-temen karena feelingku aja berkata kalau ini gak perlu di ketinggian 200 gitu dibawah pun bisa gitu jadi akhirnya aku relokasi pendatasan si telur naga ini ke bawah deket portal temen-temen karena ya biar lebih enak dipantau gitu biar gak usah naik-naik ke atas ya kan karena ribet kalau harus naik-naik ke atas tuh gitu lalu di hari ke 73 aku pun mencari beberapa kubelstone untuk membuat mob grinder karena aku membutuhkan xp yang banyak nantinya untuk pengencan-encan ketika semisal nanti barang-barang gue hilang jadi aku membutuhkan mob grinder untuk mencari beberapa xp jadi disini aku mencari bahan-bahan dan bahannya itu dari kubelstone karena gak tau aku sangat suka banget sama kubelstone yang prick karena itu bagus banget untuk dibuat menjadi build guys dan aku keluar dari gue tadi dan ternyata belum spawn atau belum hidup juga si naga itu tadi ya guys ya lalu di malam hari di hari ke-33 juga aku memutuskan untuk memanen beberapa tumbuh-tumbuhan yang udah tumbuh guys karena ini bakal jadi pudi-pudi makanan nanti ya gitu lalu di hari 74 awal aku coba mengebrit sapi-sapi ini supaya lebih banyak lagi nantinya dan juga gak lupa untuk menikahkan ayam-ayam supaya budi-budi makanan kita makin banyak dan setelah memberi mereka makanan akhirnya aku mulai membuat mob grinder dan ini basic mob grinder aja sih yang kayak apa namanya yang ke atas terus kanan bentuk kotak gitu itu kan mob grinder biasa kan kayak standarnya mob grinder lah gitu jadi ya membuat yang simple-simple aja karena menurutku ini udah simple gitu bikin mob grinder ini simple banget gitu kan dan memakan waktu yang sangat banyak ya karena dari kehabisan gumbel stone lah harus nyari dulu terus kekasih dulu naik lagi kehabisan lagi nyari lagi naik lagi gitu terus jadi waktunya kebuang banyak guys makanya ee kebuatan mob grinder ini memakan waktu yang sangat banyak karena kekurangan resource tadi gitu awalnya aku berencana untuk membuat cobblestone generator cuman kupikir kayaknya terlalu lama karena kita udah ngebuat gua yang dibawah tadi jadi kenapa gak kita menfaatin aja gitu dan ya akhirnya kita harus turun naik turun naik jadinya untuk membuat si mob grinder ini temen-temen dan akhirnya memakan waktu yang sangat banyak lumayan capek sih sebenernya kita bikin mob grinder ini apalagi nanti ada satu kesalahan dimana aku salah menghitung untuk jalur airnya jadi airnya jadi malah kurang untuk nyampe ke kaca malah kurang gitu dan akhirnya ada rekomendusi ulang bambi itu yang membuat si pembuatan mob grinder ini jadi sangat lama ya temen-temen ya dan akhirnya setelah berhari-hari aku membuat mob grinder akhirnya si naga itu pun pecah telor akhirnya dia bisa hidup dan tumbuh menjadi besar disini aku gak tahu kalau jika dikasih makan itu dia bisa lebih gede-gede gede-gede gede dan kukira disini tuh dia setelah ku timing gini bisa langsung aku kasih saddle ternyata dia harus jadi gede dulu baru baru bisa dikasih saddle temen-temen akhirnya ya udah setelah tahu begitu akhirnya aku kasih makan terus sampai dia menjadi gede yang sangat luar biasa gede disini aku mencoba mengebreednya dari dua naga tadi dan mendapatkan satu naga hijau ya forest dragon lagi dan itu aku kasih buat menjadi milika marion guys karena aku udah punya dua naga dan pikirku tuh awalnya tuh naga-naga ini bisa dinaikin sama orang lain gitu selain yang punya gitu ternyata gak bisa dan disitu aku baru tahu akhirnya aku ngutusin buat Amaril aku kasih satu naga yaudah dia ku beritin dua naga itu dan akhirnya dia mendapatkan sebuah telor dan telor itu kasih ke Amaril setelah setelah mengurus naga-naga tadi aku melanjutkan untuk membuild mobblinder yang belum selesai ini dan memakan lumayan banyak hari lagi karena kubel stone selalu kurang ya dan penakan yang dikubel stone nya jadi brick jadi membutuhkan banyak seperti kubel stone jadi ya begitulah lumayan menyesal kan juga sih bikin mobblinder nih tetapi ya memuaskan lah dan akhirnya di hari ke-81 mobblinder nya selesai dan tiba-tiba ketika Amaril mau mencoba nge-farming ada creeper yang meledak dari dalem disini karena Amaril ga ga jaga jarak ya jadi tiba-tiba si creeper itu meledak dan menghancurkan bagian bawah dari si mobblinder nya disini tapi aman aja karena disitu langsung kita perbaiki supaya lebih aman kita masuk dulu bagian atasnya temen-temen dan akhirnya mobblinder nya selesai dan di hari 81 juga kita selesai untuk membuat mobblinder lalu di hari 82 karena kita kedatangan Claudio akhirnya aku dan Amaril memutuskan untuk melawan villager di dekat village yang paling jauh karena seingatku disana ada villager outpost yang bisa kita raid dan tiba-tiba karena villager outpost nya terlalu deket sama si village jadinya terjadilah raid gitu dan menghancurkan raid ini terjadilah lama ya jadinya ketika si villager tinggal satu dan udah kita bunuh itu raid nya bakal nambah karena ketambahan dari villager outpost yang nge-spawn villager itu guys jadi itu yang bikin lama sebenernya karena dari situ yang nge-spawn villager dari outpost itu bisa memasuki atau bisa menjadi salah satu dari raid itu gitu dan itu yang nge-spawn ini jangan wah annoying banget sih guys yang harusnya udah selesai nambah lagi udah selesai nambah lagi gitu apalagi ditambah dengan kehadiran-kehadiran villager-villager yang nge-spawn di bawah tanah itu ribet banget buat nyarinya karena mereka tuh ketika masuk ke bawah tanah tuh susah buat kita cari dan kita harus mengganti tanah ini bikin apa namanya bikin si villager-villager yang dari villager outpost itu bisa menambahin pasukan mereka gitu karena ketika mereka di bawah tanah tuh susah banget dibunuh gitu dan apalagi dengan kedatangan villager-villager yang dari villager outpost gitu kan dan inilah salah satu shop dimana aku membeli semua villager yang ada karena mereka nge-spawn di bawah goa ya ini yang kubilang tadi bakal-bakal sangat sudut ketika mereka spawn-spawn di tempat-tempat beginian karena susah banget buat nyarinya gitu dan disini kalian bakal ngeliat skill-skill isubu dalam mempanah ya apalagi ini nih yang terakhir nanti nih banyak banget panah missku yaa 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 hahaha aduh bang bang nebak gitu aja ga kena-kena bang bang aduh aduh kasian sekali ya bang ini nah ini adalah die yang spawn di bawah tanah ini yang aku yang akan lalu ini dia langsung biarnya disini dan dimbatan-tempat lain Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan akhirnya setelah Sekian lama Di hari ke-87 Berhasil dikalahkan Dan kita menjadi Hero of the village Karena Kita membantu Para villager untuk mengalahkan Dan Lalu di hari ke-88 Kita melanjutkan perjalanan Dan menemukan sebuah dungeon Dan sebenernya Sebenernya gak bagus-bagus banget Karena cuma ada satu chest dungeon ini Dan terlalu malah Banyak sekali Spawner Dari Spawner Spider Sebenernya Spider gak tenang Gak bau banget dari skeleton Tapi yang annoyingnya Di cobweb Itu bisa bikin Kita terjebak Dan itu annoying banget Apalagi ketika kita terjebak Diserang sama spider-spider ini Itu annoying banget Itu yang paling menjebalkan menurut ko Karena Ya Kita Kejebak di cobweb Tapi Si spider-nya dengan enak Bisa lewat Itu Menjebalkan Sumpah Aku pun mencoba menjelajah lebih dalam Kalau bagi ada dungeon ini Dan Ya spider-nya gak terlalu banyak Sebenernya Cuma scorn satu-satu Karena mungkin Kita yang udah Cepat untuk menghasurkan mereka Karena spider-nya juga sangat lemah Terhadap panah Apalagi panah Yang udah punya Punct dan Power 5 Itu udah oke banget Ibaratnya Gitu kan Jadi spider-spider ini Udah gak bisa ngelawan Dari panah-panah Atau bau-bau Bugis Lalu Di ujung Terdalam Dari dungeon ini Aku menemukan Sebuah chest Yang isinya Lumayan Lumayan gak guna Tapi Ya Kita menemukan Sebuah Enchanting Book Dimana Book itu Bisa nambahin Satu Apa Satu Gue ya bilang ya Kayak Nambahin gue Kayak Misal Fortune 3 Bisa jadi Fortune 4 Dan itu Bisa nambahin Maksimal di Fortune 6 Dan itu berguna banget sih Lalu di dekat dungeon tadi Ada sebuah Rumah Jamur Dan kalo dari feeling aku sih Ini adalah Tempat Dimana Para sapi-sapi jamur itu Berada ya Cuman emang Lootingannya gak terlalu Bagus Dan Lebih kesampah Sebenernya Dan Di atas ini Kita akan melihat Sebuah monster baru Dimana Monster-monster Sapi jamur Aku pun bingung Kenapa sih Sapi jamur ini Bisa menjadi Jahat Dan Suaranya tuh kayak babi Gila Bukan sapi No Suaranya babi Gila Bukan sapi Sejak kapan Sapi berbunyi Babi Cuman di Rumah jamur ini Sapi Bersuara babi Nah Akhirnya di Hari ke-90 Aku memutuskan Untuk ke Undead Creep Map Dan ternyata Undead Creep Map itu Di desa Jurmares Di desa itu Yang udah pernah Kita lewatin Ternyata Undead Creep Map Ini Tidak sangat Berguna Karena makannya Zong Dan emang Gatau kegunaannya Apa Karena kita udah Menggali ke bagian bawah banget Dan Tidak menemukan apapun Mungkin Aku yang kurang dalem Atau gimana Tapi karena aku Takut ngebuang waktu Yang sangat banyak Untuk mau gue Mencari Atent Creep Map Yang gak guna ini Aku skip Gitu Aku skip Buat Buat Mencarinya Gitu Karena menurut Terlalu gak berguna Dan Lalu di perjalanan Dari 91 Aku Melanjutkan perjalanan Dan menemukan Sebuah kapal Villager Dan Lootingannya Juga Lumayan lah Kalau dari Lumayan Lumayan Bagus atau lumayan jelek Gak tau deh Ya pokoknya lumayan aja Dan kita Langsung Melooting dari si kapal Villager ini Dan Kita pun bagi tugas Amaril looting atas Aku pun looting bawah Gitu Dan ketika aku masuk Aku menemukan Sebuah Evoker Yang tidak menunggu di sana Tetapi Karena aku mempunyai bow Topper sangat gampang Untuk mengalahkan Dan aku mendapatkan Sebuah totem Dan disini Aku mendapatkan Trompet baru Dan Amaril juga mendapatkan Trompet baru Dan akhirnya Dia selalu memainkan Trompet itu ya Karena Kemana pun Dia berada Pasti dia bakal menggunakan Trompet itu Lalu aku melakukan perjalanan lagi Dan menemukan Sebuah Tower Apa ini ya Tower Tower Water Temple Cuman bukan Water Temple Tower biasa aja Cuman Datingannya Sampah Karena isinya Cuman Ikan Tower Prince Marine Shard Ya Karena menurutku gak berguna Akhirnya aku skip Dan akhirnya Di hari ke 92 Aku memutuskan Untuk Menuju ke Map ini guys Tapi Map ini sangat jauh Dan Sangat memakan waktu Karena Jauh banget Sampai gak ketemu-ketemu gitu kan Dan di tengah perjalanan Kita menemukan Raph Dan Ya Ketingannya gak bagus juga Dan akhirnya dari Raph itu Kita melanjutkan perjalanan lagi Dan karena Perjalanan ini sangat jauh Akhirnya kita memutuskan Untuk memakai kapal Wah Ini Perjalanan yang jauh banget sih Udah Memakan waktu Sampai hari ke 97 Pun Belum ketemu loh Mapnya Dan belum kebuka gitu Dan Akhirnya Di hari ke 97 pun Aku memutuskan untuk kembali Karena Udah Memakan waktu yang banyak banget Karena Karena Tiga hari lagi Akan mencapai ke 100 sehari Jadi Takutnya Nanti Setelah 100 sehari malah Kejebak Waktu jalan pulang Jadi akhirnya Di hari ke 97 pun Aku memutuskan untuk kembali Dan Aku takutkan lagi Ketika kita pulang itu Terlalu makan waktu yang lama Karena Tadi si Amar itu Mendapatkan Waistone Akhirnya Kita menggunakan Waistone itu Untuk pulang ke rumah Supaya lebih cepat kan Daripada berjalan kaki Mengiringi Lautan lagi kan Itu bakal memakan waktu yang lain Aku pun Pulang dengan Waistone Supaya lebih cepat Setelah sampai rumah Aku mencoba mengeceknya Si Dragon Egg tadi Ternyata belum spawn Dan Dari feeling aku Karena aku terlalu gaun dari Si Dragon Egg itu Akhirnya Dia gak render Dan Tidak mag spawn gitu kan Lalu di hari ke 98 Aku mencoba mendekorasi bagian Dan Enchanting room ya Supaya tidak pongs Pongs banget Dan seperti biasa Red Maskku yang luar biasa Aku gunakan disini Lalu di malam Hari ke 98 Aku mencoba menikahkan Dan Mengbreed Semua Sapi Dan Ayam-ayam ini Supaya lebih banyak ya Teman-teman Lalu di hari ke 99 Aku Berjalan-jalan Dengan Nagaku Dan menemukan Satu villager disini Yang lumayan deket Kalau Menggunakan naga Dari rumah Dan lalu Menemukan desa kedua Yang Lumayan deket juga Terbang menggunakan naga ya Dan ternyata Masih banyak desa Yang belum Kita jelajah ya Dan Karena ini Harinya udah 99 Jadi aku hanya melihat Melihat-melihat Sekitar area Rumah Lalu Aku pun menemukan Sebuah villager Camp Dan Di deket villager Camp itu Ada Witch village Atau desa Para penyihir Karena isinya Witch semua guys Coba dah First time ini ya Aku melihat Witch village Karena Seumur-umur aku main minecraft Nggak ada Yang namanya Witch village Lalu di malam hari Di malam hari Hari ke 99 Aku menemukan villager lagi Ini kayaknya villager dungeon Atau gimana Aku juga nggak tahu Dan kemungkinan Itu bakal aku jarah Besok Ketika Di Hari ke 100 Ke atas ya Entah itu bakal aku buat Atau enggak Dan akhirnya Aku menempaskan 100 hari Di better minecraft ini Dengan full menjelajah Karena banyak banget Hal-hal yang belum Menjelajah Di better minecraft ini Lalu Aku pun pulang ke rumah Dan Amario sudah Memamberkan Minecraft Sudah untuk besar Teman-teman Wow Yah Perjalanan yang luar biasa Di better minecraft ini Dan Sangat Membagongkan Ya Tadi aku mati Sama Buaya Mati sama Beruah Sama Di Clean board Dan Tanyak lagi Dan masih banyak juga Sepertinya yang Di better minecraft ini Belum ku Jelajahin Jadi Ya Itu dia tadi Kesuruhan Dimana Aku dan teman-temanku Mencoba Atau Menchallenge Diri kita masing-masing Untuk Bertahan hidup Selama 100 hari Di better minecraft Cuman Enggak semua tempat Bisa kita explore Selama 100 hari Jadi Kuputuskan Kemungkinan Jika video ini ramai Dan Juga Antusias kalian Sangat luar biasa Jadi Aku Akan Melanjutkan 200 hari Di better minecraft Dan Akan Mengeksplore Lebih jauh Tentang better minecraft Karena Banyak sekali Hal-hal Baru Di better minecraft Yang belum Aku ketahui Dari Nether portal Yang ada Nether portal lain Selain Nether portal Dan Kita juga Belum ke The end Jadi Masih banyak hal Yang belum Aku explore sendiri Di dunia Better minecraft Jadi Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Temen-temen ya Dan kalo antusias Kalian emang Sangat luar biasa Gede Dan itu Membuatku Bisa membuat 100 hari Di better minecraft Lagi Akan ku buatkan Untuk kalian Jadi Yaudah Thank you buat Yang udah pada nonton Gue Frederico And See you next video